selamat menikmati ada seorang mempunyai dua anak laki-laki kata yang bungsu kepada ayahnya Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku baiklah anakku lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu diantara mereka beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh di sana ia memburuskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya setelah dihabiskannya semuanya timbulah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya lalu ia menyadari keadaannya betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya tetapi aku disini mati kelaparan aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya bapak aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapak aku tidak layak lagi disebutkan anak bapak jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapak maka bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya ketika ia masih jauh ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia bapak aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapak aku tidak layak lagi disebut anak bapak tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya lekaslah bawa kemari cuba yang terbaik pakaikanlah itu kepadanya dan penahkanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya dan ambillah anak lembut kambun itu sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali ia telah hilang dan didapat kembali maka mulailah mereka bersukaria tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu? adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembut kambung karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat maka marilah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk telah bertahun-tahun aku melayani bapak dan belum pernah aku melanggar perintah bapak tetapi kepadaku belum pernah bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur maka bapak menyebeli anak lembut kambung itu untuk dia anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali ia telah hilang dan didapat kembali pulanglah pulanglah hain anakku ada ampun tanpa bagiku Sub indo by broth3rmax